Obrolan Jumat Mubarak Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan Al-Fatihah Para pendengar yang ada di rumah bertemu lagi dengan kami Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara Dalam program obrolan Jumat Mubarak edisi 4 Ramadan 1442 Hijriah Kegiatan ini atau obrolan ini adalah acara RRI Bekerjasama dengan Prima DMI Maluku Utara Dan para pendengar yang ada di rumah Hari ini saya tidak sendiri Muhammad Haikal Dapitan akan menemani anda selama satu jam Dan kali ini narasumber yang kami hadirkan adalah tokoh agama Maluku Utara Saya langsung saja menyapa narasumber yang pertama Bapak Kiai Haji Sabin Sehe S.A.G. MPDI Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Sehat Alhamdulillah Terima kasih Pak Haji Terima kasih banyak dengan kesibukan Pak Kiai berdua ini Tapi masih tetap mensahkan Membagi waktu untuk kami Prima DMI Maluku Utara Dalam obrolan Jumat Mubarakatuh Tentu para pendengar yang ada di rumah sudah tidak sabar Nanti dengan pemaparan yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita Dalam tema Marhaban Ya Ramadan Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Syabarulun Pak Kiai Kekandui Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Silakan Pak Kiai memberikan pengantar tentang tema kita Marhaban Ya Ramadan Terima kasih Pak Dinda Ekal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Narasumber Pak Dr. Samlan Direktur Ian Ternate dan sekaligus Sebagai Ketua MUI Profesi Maluku Utara Yang saya hormati dan saya banggakan Saya kemarin bilang Pak Ekal Kalau Pak Rektor hadir insya Allah Saya usah hati dan Alhamdulillah Hari ini bisa ketemu dengan Pak Rektor dan sekaligus Ketua MUI Adina Ekal dan studio dari Eri Ternate Yang saya hormati Dengar Eri Ternate Kebanggaan Meluku Utara Saya kira Eri luar biasa Saya berkipasama ini Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Nadhi halakasiam Kutiba alaikumusiam Wassalatu wassalam Walauh sarfinan gul-mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Ajminan mahabad Puji dan syukur Marilah terus kita penjahatkan Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tersegala rahmat dan nikmatnya Hidayah Rida Allah Kita berjumpa kembali Ramadan tahun ini Yang mirip-mirip Ramadan tahun lalu 2020 Masih dalam suasana pandemi COVID Meskipun kadar Ketakutan Kadar rasa Apa? Rasa khawatir dan rasa takut sedikit menurun Dibandingkan dengan tahun lalu Alhamdulillah Untuk kondisi melukutara Hampir sebagian Kita Seperti normal-normal Dalam menjalankan ibadah puasa Mudah-mudahan Ini terus kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita Bisa menjalankan ibadah puasa Dengan sebaik-baiknya Dan Pada akhirnya Nanti insya Allah Kita termasak dalam Kelomporan orang yang diberikan Derajat takwa Derajat takwa Karena kita peroleh Dalam rangka pelaksanaan ibadah puasa Orang yang berpuasa Menahan diri Dari makan dan sebagainya Lalu kemudian bisa Mengantarkan Derajatnya berubah Menjadi ketakwaan Menjadi takwa Bukan karena yang lainnya Salawat dan salam Marilah terus kita perbanyak Kita sampaikan keherban Rasulullah S.A.W. Serta keluarga dan para sahabatnya Kepada para tabi Dan kepada kita Semua umat Islam Mudah-mudahan dengan terus Bersalawat Insya Allah Bahasa pati kita peroleh Mendengar RRI dan perasaan ibadah puasa Kalau muslimin muslimat Seperti muslimin lukut Karena kita semua tahu persis Ramadhan itu seperti Bunga langkah Yang mekar setahun sekali Dan saat Orang mau masuk Melihat atau Merasakan Baunya Ramadhan itu Dia hilang lagi Ramadhan Atau ibarat bunganya Sudah mekar Kemudian hilang lagi Muncul nanti satu tahun lagi Nah itulah Ramadhan Nah di dalam Ramadhan itu sendiri Ada puasa yang Sebulan penuh Kita lakukan Nah itu yang Tidak dapat kita lihat Di bulan-bulan lain Kecuali Ramadhan Salah satunya adalah Ibadah puasa Puasa itu Bagalah teman Hidup kita Yang nanti Bisa mengantarkan Kita menjadi Manusia yang Bertakwa Dan Bisa juga Menjadi perisai Menjadi peluni diri kita Dari sisi anak Pendaratan Karena itu Kepada kita Begitu Bola sisi Ramadhan Datang disuruh Menyambut Nah topik ini Sangat menarik Merhaban di Ramadhan Menyambut saja Ramadhan itu sudah Dapat pahala Belum Ibadah baru menyambut Dengan gembira Saya seluruh biasa Karena Nabi seperti itu Kita di Malukotara Menyambut dengan gembira Saya kira banyak Dimensinya Banyak Perlaku-perlaku Penyambutan itu Yang paling terasa itu Kalau di kampung-kampung Bola dari bulan Raja Bulan Saban Itu soalnya Banyak-banyak Taruh di rumah Bikin stok barang Banyak-banyak Beli barang Beli itu Sehingga pada saat Satu bulan penuh Ramadhan itu Dia puasa dengan baik Itu luar biasa Masa lampau Karifan-karifan lokal Seperti itu Kita di kota Tidak terlalu terasa Karena semua serba ada Misalnya Tapi di kampung-kampung Luar biasa Nah karena itu Mari kita sambut Ramadhan Dan kita siapkan diri Dalam Ramadhan ini Untuk kita lakukan Berbagai rangkaian Ibadah dalam Sosial Ramadhan Karena ada ibadah-ibadah Yang lain Yang kita memang Tidak mendapatkan Di luar bulan Ramadhan Misalnya Tarawi yang paling sederhana Tarawi itu sunnah Tapi kita bisa dapatkan Itu nanti di Ramadhan Kalau puasa kan Ada di luar Ramadhan Meskipun sunnah Misalnya Tapi tarawi itu sama sekali Ya begitu juga Sebut dengan Laylatul Kadar Ini tidak pernah Kita mendapatkan Selain di Ramadhan itu Karena ramadhan Saya kira menjadi Perisai ibadah kita Bukan berarti Pekanwi Nanti puasa bertuang Sambaya Puasa bertuang Tahajid Puasa bertuang Duhat Tidak Maksudnya Ini refleks tahunan Sesungguhnya Bagaimana Mengukur nilai kita Kedekatan kita Dengan Allah Saya kira ini Pengantar Pak Aikam Terima kasih Ya kita terima dulu Sebelum saya memberikan Kesempatan Ketua MUI Untuk memberikan Pengantar Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Masya Allah Pak Imam Ngade ini Pasti Sohafal sudah Pak Imam Alhamdulillah Memang Pak Imam Jadi bintang Hari ini Kita memasuki Hari keempat ya Ya betul Hari keempat Pak Imam Sekaligus Saya kestau Pak Imam Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Ya Silahkan sudah Pak Imam Mau bertanya Kepada Para nasib Silahkan Setiap bulan Suci Ramadan Puasa datang Setelah apa yang disampaikan Tadi Bapak Nasumbir Bapak Nyai tadi Iya Semua Islam Mari bono-bono Itu teriapan Puasa Di dalam satu bulan itu Sampai rumah Rumah-rumah juga Dibersihkan Setiap Itu puasa Punya Bakal-bakalnya Satu bulan Tapi bagaimana Selalu Pada Waktu saatnya Kita membuka Puasa Kita Sahur Kita Salah Terahir Lalu Dia sengaja Di dalam Satu bulan itu Karena Tadi dia Serniat Tetapi Masih datang Bulan Sitri Ramadhan Dia punya Perbuatannya Lain Nah Nanti Pada bulan Hari Wisri Sitri Baru dia Masuk Disitu Satu hari Dia Berbondok-bondok Kesana Untuk Penuhi Sitri Itu Tengah Dia punya Mana Kalau kita Selam Terima kasih Pak Imam Halo Halo Pak Imam Ya Halo Pak Imam Besok Besok kami Prima Safari Di Pak Imam Pemasjid Anur Ya Siap Insya Allah Pak Imam Oke Terima kasih Pak Imam Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan ditanggapi Siapa Pak Rektor Ia Yanternate Selaku Ketua MUI Majelis MUI Maluku Utara Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu Assalamualaikum Ashrafi Anbi Musalim Waala Aliyah Sahab Yajmai Nama Baad Haji Dan syukur Kita pencatkan BerAllah Subhanahu Wa Ta'ala Atas rahmat Dan korunianya Semoga kita Semua Digulungkan Kepada Hamba Hamba Yang Pani Bersyukur Salwa Dan Salam Selalu Kita Keringkan Buat Nabi Tercinta Nabi Besar Muhammad Rasul Sallam Peserta Sahabah Dan Kau Konsisten Istiqomah Menjalankan Syayat Dan Dibawahnya Dan Berusaha Menjauhi Apa yang Dilarangnya Dan Nanti Insyaallah Kita bersama Dengan Baginya Assalamualaikum Amin Selalu Menanggapi Tadi Ini Masih Berkenaan Dengan Mulan Mubarakah Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Kiyai Sarbin Pak Akan Wil Sekaligus Ketua Tangvis NU Malukutara Luar biasa Pengantarnya Memang Itu Sesuatu Yang Tidak Bisa Ditutupi Bahwa Ketika Datang Bulan Sucer Maudan Sebelumnya Satu Bulan Itu Kita Sudah Siap Siap Ini Kalau Kita 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 Kayu Kayu Bakar Semuanya Dan Berhentinya Ketika Datang Bulan Sucer Maudan Semua Kita Fokus Untuk Ibadah Kalau Kita Ini Kan Saya Kebetulan Dari Pacan Pacan Almaraz Selatan Pak Kandil Juga Jadi Itu Yang Ada Itu Adalah Bulan Puasa Stop Kegiatan Selama Satu Bulan Penuh Yang Ada Itu Cuma Mungkin Kita Harus Ke Kebun Jaga Itu Kebun Dengan Sampai Yakis Masuk Gitu Gitu Akhir Masuk Hari Hidup Ketan Aman Gitu Cuma Itu Tapi Ketika Waktu Salat Kita harus Pulang Kampung Keluar Untuk Melaksanakan Salat Dan Saya Menyaksikan Bahwa Ternyata Di Bulan Suci Ramadan Apakah Ini Memang Ahlaknya Binatang Terhadap Manusia Atau Memang Itu Dia Juga Merasakan Bahwa Ini Tuhannya Yang punya Kebun Ini Dia Melaksanakan Ibadah Kuasa Dan Kami Dan Saksik Sebagai Saksih Hidup Menyaksikan Itu Selama Satu Bulan Itu Yang Tadinya Sedulur Bulan Sesu Ramadhan Itu Dia Ganggu Tanaman Tanaman Tapi Dalam Sesu Ramadhan Aman Aman Ini Yang Membuat Sekarang-kara Saya Berpikir Ternyata Ini Binatang Juga Dia Hormati Butuh Orang Melaksanakan Ibadah Kuasa Berikutnya Karena Kuasa Ini Adalah Kita Rindukan Semua Umat Tidak Hanya Manusia Tapi Mahluk Allah Dunia Ini Merundukan Bulan Susi Ramadhan Hanya Hanya Saja Kita Diberi Rahmat Untuk Benar Melaksanakan Ibadah Bulan Susi Ramadhan Jadi Kita Termasuk Manusia Pilihan Yang Bertemu Dengan Bulan Susi Ramadhan Tetapi Manusia Pilihan Tidak Cukup Dengan Ketemu Yang Lebih Utama Adalah Manusia Pilihan Yang Dimana Dia Memanfaatkan Butuh Bulan Susi Ramadhan Ini Mengisi Kekosongan Bulan Susi Ramadhan Ini Dengan Segala Rahmat Untuk Mencapai Lalakum Tata Ini Yang Utama Oleh Karena Itu Rasanya Tidak Ada Alasan Untuk Kita Berlihat Lihat Apalagi Alasan Saya Loyo Jadi Saya Terlebih Mengaji Coba Buktikan Anda Buktikan Sendiri Dan Anda Sungguh Melaksanakan Tidak Ada Jangan Di Siang Hari Kita Pasal Insya Allah Tidak Kita Merasakan Itu Asalkan Kita Punya Keyakinan Bahwa Benar Benar Ini Kita Lakukan Ini Untuk Mencapai Ridha Allah Subhanallah Ini Yang Penting Bagaimana Kita Umat Islam Karena Itu Sesungguhnya Kita Melaksanakan Ibadah Puasa Ini Memang Benar Jauh-jauh hari Sudah Mengingatkan Kepada Kita Jangan Kan Ini Ada Hadis Ada Tapi Fungsinya Intinya Bahwa Memang Kita Bergembira Siapa Bergembira Datang Bulan Sucyid Ramadhan Dengan Keumanan Sebagainya Dengan Penuh Rasa Ketakutan Takwa Kepada Allah Subhanahu Haram Haram Mengharamkan Jasad Itu Baru Gembira Untuk Kedatangan Bulan Sucyid Ramadhan Apalagi Hari Hari Keempat Kita Ketemu Dengan Bulan Sucyid Ramadhan Benar Sekali Apa Dikatakan Oleh Pak Tadi Bahwa Orang Melaksanakan Bulan Bulan Sucyid Ramadhan Ini Bukan Karena Apa Memang Kita Melaksanakan Solat Di Lain Waktu Bulan Sucyid Ramadhan Juga Kita Laksanakan Tetapi Ini Spesial Ramadhan Ini Spesial Masa Spesial Kita Tidak Lakukan Itu Dengan Baik Menyambut Ini Oleh Karena Itu Tadi Menyambut Apa Yang Disampaikan Oleh Imam Fitu Imam Ngade Luar Biasa Benar Bahwa Kadangkala Juga Ini Kita Ini Substansinya Kita Tidak Tangkap Tadi Memang Benar Bahwa Setelah Kita Kumpulkan Semua Yang Berkenaan Dengan Hal-hal Yang Sifatnya Jasadiyah Kan Jasadiyah Tadi Kumpulkan Kayu Itu Hal Jasadiyah Tapi Ketika Kita Masuk Pulang Cuci Ramadhan Jasad Itu Yang Kita Lebih Penuhi Lalu Kita Tinggalkan Itu Yang Ruhiyah Ruhiyah Ini Penting Sekali Nah Apa Itu Ruhiyah Itu Salah Satunya Adalah Ketika Kita Memisi Bulan Suci Ramadhan Karena Itu Jangan Sampai Kita Ini Berbuka Puasa Dengan Buka Puasa Itu Kita Balas Dendam Siangnya Kita Tidak Makan Malamnya Kita Habis Habisan Lalu Kita Tidak Bisa Sholat Kita Harus Atur Ini Semua Dalam Prospek Kita Bagaimana Kita Mengatur Agar Kita Jangan Sampai Semuanya Itu Membebani Kita Sehingga Kita Lupa Kepada Allah Subhanallah Jadi Kita Atur Makan Kita Tidur Kita Kita Kurangi Tidur Kita Dalam Berangkat Kita Mengisi Bulan Susi Ramadu Terima Kasih Oke Terima Kasih Banyak Pak Kiai Sarbin Sehe Dan Bapak Rektor IAIN Ternate Selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara Dan Para Pendengar Yang Ada Di Rumah Saya Mengajak Kalian Untuk Bisa Ikut Gabung Tanya Tanya Kepada Kedua Narasumber Yang Hadir Sekarang Di Studio Pro 1 0921 312 5521 Atau 0821 144 64 708 Jadi Siapapun Yang ingin Beritanya Tanya Kepada Kedua Narasumber Silahkan Persoalan Ramadan Atau Persoalan Apa Saja Silahkan Ditanyakan Di Tadi Nomor Telepon Yang Telah Tadi Saya Sebutkan Saya Kembali Kepada Narasumber Pak Kiai Kakan Wil Kemenak Maluk Dalam Menyikapi Masuknya Bulan Ramadan Pak Kiai Warna Apa Sajakah Yang Telah Disajikan Oleh Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Untuk Menyajikan Kepada Masyarakat Terkait Mungkin Dalam Tahap Pembinaan Atau Lain Sebagainya Silahkan Pak Terima Kasih Pemirsa Dan Pendengar RRI Ternate Yang Saya Hormati Pasana Ibadah Puasa Umat Islam Ini Pak Imam Adil Luar Biasa Dia Mengikuti Luar Biasa Berbagai Aktifitas Diri Terus Muncul Ini Yang Perulian Luar Biasa Saya Kira Pak Imam Luar Biasa Ada Keperhatinan Kita Semua Begitu Mauti Ramadan Lakukan Kita Perisah Secara Fisik Luar Biasa Tapi Begitu Mas Ramadan Kadang-kadang Kita Lengah Satu Sisi Memang Kita Memalumi Karena Namanya Manusia Kita Buka Malaikat Yang Standar Kepatutannya Akan Terus Terpelihara Dan Kita Juga Bukan Iblis Yang Standar Keduruhakannya Juga Dalam Kondisi Seperti Itu Kita Manusia Memang Relatif Karena Itu Harus Dipacu Namun Ramadan Itu Spesial Menurut Pari Tadi Yang Luar Biasa Kita Semua Tahu Ibadah Yang Kita Lakukan Di Ramadan Itu Spesial Betul Nah Karena Itu Kami Nah Pak Imam Saya Berharap Pak Imam Juga Berdoa Kepada Mereka Yang Tadi Tanpa Kita Sebutkan Tapi Kita Pilarisasi Misalnya Yang Nanti Kuasanya Juga Wallah Wallah Misalnya Ini Upaya Dalam Rangka Pendidikannya Tidak Kita Celah Saya Kira Kita Tidak Dalam Posisi Celah Kita Tidak Dalam Posisi Menghida Apalagi Kita Dalam Posisi Edukasi Sesungguhnya Terus Kita Ajak Agar Mudah-mudahan Secara Sardi Lakukan Standar Seperti Itu Rajin Ibadah Rajin Puasan Sampai Selisai Selamat Selamat Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dengan Siapa Pak Di Mana Pak Pak Sam Di Tanah Tinggi Silahkan Pak Assalamualaikum Pak Ya Pak Rektor Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Saya Mau bertanya Menyangkut Dengan Apa Mengfadau Puasa Seandainya Kalau Di Ramadhan Ada Orang Yang Fisiknya Buat Dari Tersakit Yang Kurang Sepuluh Hari Begitu Ya Contoh Terus Sesudah Ramadhan Biasa Sehat Dan Buat Kembali Dia Tidak Mau Tidak Puasanya Tidak Harus Bayar Fidia Apa Bagaimana Hukumnya Ustaz Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Baik Terima kasih Tanyaannya Cukup Luar biasa Dan sekiranya Ini praktik Hidupan kita Sehari-hari Punya Banyak Uang Tapi Dia Sakit Sakit Itu Kemudian Disembah Atau Tidak Misalnya Di perspektif Harus Dilihat Semua Nah Untuk Menjelaskan Secara Rinci Nanti Insya Allah Giliran Paketua Mui Saya ingin Menjelaskan Sudah sedikit Soal Tadi Bagaimana Teman-teman Di Kemena Berbuat Terhadap Ramadan Jadi Pak Ekal Di Ramadan Itu memang Setiap tahun Kecuali Tahun kemarin Hampir Seluruh Tersitas Kita Kita Betasi Tahun ini Sedikit Longgar Kita Terima kasih Kita Bekerjasama Berbagai Mitra Kelembagaan Berbagai Mitra Organisasi Keagaman Untuk Melakukan Sportivitas Terhadap Ramadan Di mitra Kami yang Paling utama RRI Ternate Televisi Gama-lama Dan seterusnya Dalam rangka Siara Itu terus Kita Memaksimalkan Ibadat Bulan Sira Ramadan Yang tadi Saya bilang Ada spesialnya Itu Kayaknya fans Banyak Ada Telepon lagi Karena itu Oke Mau Silahkan Telepon dulu Halo Assalamualaikum Pak Dengan siapa Dimana Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Pak Dengan siapa Dimana Pak 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 Waalaikumsalam 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 Begini Pak Saya tertanya Ini tentang hati Pak Iya Membersihkan hati Membersihkan hati Tapi orang Dalam Menyambut Belumpas Soal Membersihkan rumah Dan segala macam Tapi hatinya Tidak bersihkan Karena hati Adalah Sumber kebaikan Ada penyakit Hati Pak Kiri Enci Endam Saya minta Penjelasan Dari Bapak Berdua Yang tarannya Satu aja Pak Surat Al-Hajj Ayah 46 Itu aja Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Ini kayaknya Pertanyaan Luar biasa sekali Dari Pak Mulis Ditanggapi Mungkin tadi Belum selesai Jawabnya Dan sekalian Dia kaitkan Dengan Pak Mulis Terima kasih Pak Mulis Pak Asam Ditanda tinggi Dan Terima mengadid Atas Partisipasi Dialog ini Saya kira Memang Secara fisik Ternyata Tidak cukup Karena itu Spesial bagi mereka Yang Ibadah puasa Dipanggil orang Yang beriman Nah Iman Kemudian Menuju Ketakuan Bayangkan Jadi Orang-orang Yang beriman Spesial Betul Dipanggilnya Tidak dipanggil Secara Orang-orang Islam Secara keseluruhan Tapi Dikalisifikasi Dengan keimanannya Lalu Kemudian Dipanggil Karena itu Memang Apalagi Nabi Mengisarakan Kepada kita Hati menjadi Bagian Dari Komersiasifitas Manusia Nah Ternyata Lahir Tidak cukup Kalau hatinya Tidak bagus Cuma Pengukuran hati Ini kan Relatifisme Bisa kita Sebutkan Orang Kemudian Melihat Kitab Dia marah Kan Tidak Nah Karena itu Kemudian Nabi Memberikan Kiat-kiat Bagaimana Memersikirkan Hati Tentu Menjaga Ibadah Mempenguatkan Ibadah Hati Itu Kalau dalam Berbagai kitab Yang kita Bacakan Salah satu Diantaranya Menguatkan Ingat Kepada Allah Membasai Hati kita Dengan Terus Jikir Kepada Allah Selain Ibadah Rutinitas Selat Baca Al-Quran Juga Bagaimana Terus Ingat Dengan Allah Maka Hati Kita Bersihkan Memang Penyakit Hati Cukup Banyak Nah Di dalam Islam Dianjurkan Bisa Marah Orang Bisa Marah Orang Tapi Tidak Bisa Tiga Hari Bayangkan Perintah Dibersihkan Dan Bisa Merasakan Kebersihan Hati Orang Tersebut Nah Karena Itulah Kita Harus Dibaringi Dengan Terus Dekat Dengan Allah Memperbikir Relasi Kemanusia Kan Salah satu Dantaranya Harus Perintah Allah Dilaksanakan Larangan Dijauhi Nah Itu Kemudian Tadi Kalau Para Sufi Kan Sering Jikir Nah Sehingga Tatma Inil Kulub Alah Bicikir Lahi Bagaimana Hatian Dekat Dengan Allah Hatian Diselamatkan Itu Nah Itu Yang Kemudian Nah Karena Momen Ramadhan Ini Saya Kira Luar Biasa Ada Berbagai Hadis Hadis Yang Bisa Disiarkan Di Berbagai Kesempatan Ramadhan Tadi Pintu Neraka Ditutup Dan Pintu Kebaikan Dibuka Itu Luar Biasa Itu Kita Sedapatkan Ramadhan Waktu Untuk Mengurangi Dosa Luar Biasa Kuasa Itu Nah Kalbi Salim Hatian Dikir Dengan Allah Dekat Dengan Allah Saya Kira Ibadah Puasa Kita Lakukan Dengan Baik Tanpa Kita Carlota Misalnya Untuk Vidya Tadi Saya Kira Itu Pas Ketumui Karena Ketumui Itu Dibutukan Faktu Saya Kira Silahkan Paketumui Silahkan Paketumui Dengan Beberapa Pertanyaan Tadi Ditanggapi Langsung Terima Kasih Bapak Dan Semua Yang Sempat Dalam Al-Quran Jelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menegaskan Jadi Jelas Dalinya Bahwa Bagi Yang Sakit Itu Bisa Menggantinya Dibutu Yang Lain Tidak Punya Kemampuan Jadi Tapi Bagi Orang Yang Yang Punya Harta Ya Dia Tidak Sakit Lalu Dia Apa Namanya Tidak Puasa Lalu Dia Membayar Itu Al-Quran Tidak Menjelaskan Itu Sebenarnya Penyakit Penyakit Hati Nah Karena Itu Harus Kita Sebagai Tidak Tidak Hanya Yang Bersangkutan Tapi Kita Ini Punya Tanggung Jawab Untuk Selalu Memberi Motivasi Dan Semangat Kepada Bersangkutan Karena Memiliki Harta Bukan Semerta-merta Dia Menyogok Allah Ya Kan Kita Itu Itu Hanya Salah-salah Yang Sudah Diterangkan Dalam 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 Oleh Kala Itu Sesungguhnya Puasa Ini Kalau Mau Jujur Pekerjaan Yang Paling Gampang Tidak Susah Ya Beda Kalau Misalkan Kita Berpuasa Lalu Kita Menjadi Pekerja Keras Menjadi Petani Menjadi Burun Sebagainya Dia Harus Menuduki Anak Istrinya Mungkin Dalam Kondisi Yang Payah Gitu Ya Tapi Kita Di Kota Sebagai Pengawas Sebagai Burun Sebagainya Ya Mungkin Bekerja Di Bawa AC Apalagi Kalau Dia Itu Ada Alasan Kita Kadang-kadang Kita Mau Jalan Ke Jakarta Terus Alasan Bahwa Kan Saya Lagi Safar Ini Ya Saya Batalan Jakan Saya Lagi Safar Ya Kita Manfaatkan Ini Keringanan Ini Ini Kapan-kapan Lagi Kita Manfaatkan Saya Bila Rusa Itu Punya Ukuran Al-Quran Itu Turun As Bon Nuzul Nya Jelas Ya Kalau Kita Naik Pesawat Enak Enak Gitu Kira-kira Gitu Ya Turun Juga Ini Turun Lagi Di Hotel Kerja Kegiatan Juga Di Hotel Tidak Ada Yang Membuat Aktifitas Bandar Kita Yang Payah Lalu Kita Tinggalkan Kuasa Kira-kira Nah Sama Seperti Orang Yang Mau Meng Menggabungkan Menggasarkan Sholatnya Saya kadangkala Juga pikir Iya ya Ternyata Kita Ini Itu Mau Hakikatnya Itu Memang Bahwa Orang Yang Dalam Perjalanan Itu Itu Bisa Menggasar Sholatnya Bisa Jama 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 Tahir Tetapi Waktu Kita Itu Kan Peluang Untuk Kita Melaksanakan Itu Terbuka Lebar Buat Apa Kita Menggasar Buat Apa Kita Mau Jama Gitu Kira Kira Nah Al-Quran Dalilnya Jelas Bahwa Itu Disuruh Kita Dalam Kondisi Tertentu Dalam Perjalanan Kita Menjama Tidak Apa Tetapi Rasanya Kita Kira 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 Allah Allah Memberi Kita Semuanya Semuanya Allah Berikan Kita Semuanya Dan Tidak Pernah Dihitung Oleh Allah Apakah Kita Mau Sesuatu Yang Kita Berbuat Untuk Allah Yang Terbaik Tidak Usahlah Itu Nah Karena Itu Mari Kita Mencoba Di bulan Sucyid Ramadhan Kita Berusaha Terus Menerus Menjadi Manusia Yang Terbaik Ketika Kita Keluar Dari Bulan Sucyid Ramadhan Terima kasih Oke Demen Terjawab Pak Imam Adik Kemudian Pak Sam Di Tanah Tinggi Dan Pak Muhlis Di Tidore Sekali Lagi Kami Memberitahukan Kepada Para Pendengar Yang Ada Di Rumah Jadi Kalau Anda Ingin Ikut Gabung Dan Tanya Tanya Kepada Kedua Narasumber Di 0921 312 55 21 Sekali Lagi 0921 312 55 21 Atau Di 08 21 144 64 708 Saya Balik Pak Kiai Kekanwil Kemenak Malut Pak Kiai Mungkin Bisa Mempertajam Tentang Tema Marhamannya Ramadan Ini Ya Baik Silahkan Ya Jadi Pak Ekal Kita Marhaman Ya Ramadan Kaitan Dengan Bagaimana Menyambut Ramadan Tapi Saya Ingin Soal Tadi Puasa Menjadi Prisai Memersihkan Hati Salah Satu Dari Konteks Itu Nah Karena Yang Kita Puasa Bukan Cuma Fisiknya Kita Puasa Bukan Cuma Lapar Dan Haus Nabi Mengistarkan Kita Seperti Tidak Cuma Mendapatkan Haus Dan Dahaga Laparnya Tapi Bagaimana Kualitas Puasa Kita Terjaga Dengan Baik Nah Untuk Terjaga Dengan Baik Kualitas Puasa Kita Kan Hati Kita Pilihara Dengan Baik Sehingga Kualitas Pada Puasa Kita Baus Karena Hati Kita Nah Di Banyak Hal Nabi Menunjukkan Kita Pengamal Perbuatan Kita Tergantung Niatnya Bayangkan Nah Kalau Niat Salah Juga Kan Itu Seolah Hati Kalau Inamal Niatnya Keliru Saya Kira Saya Kira Salah Juga Kan Kita Kira Nah Itu Seolah Hati Nah Karena Itu Kualitas Puasa Kita Ditentukan Hati Bukan Ditentukan Berapa Kali Ciat Rumah Seperti Pak Imam Bilang Berapa Kali Beras Harus Dihabiskan Tapi Kualitas Hatinya Itu Nah Hati Yang Kalbis Salim Tadi Hati Yang Ramadhan Atau Bulan Puasa Itu Bagaimana Menaklukkan Hati Kita Ego Kita Ketika Suatu Saat Kita Membaca Sejarah Nabi Ditanya Setelah Perang Badar Masih Ada Perang Nabi Besar Dari Perang Badar Nabi Bila Masih Ada Ternyata Bukan Lagi Tempur Baru Bukan Lagi Perang Baru Yang Ada Suruh Melawan Dirimu Sendiri Ego Sendiri Yang Mungkin Sahurnya Boleh Sama Sama Keluar Tapi Semasa Di Kamer Selipas Botol Siapa Tahu Melawan Itu Dikendalikan Sesungguhnya Luar biasa Kekat Puasa Itu Nah Di Bulan Ramadhan Puasa Itu Sendiri Kan Bisa Mendapatkan Ampunan Itu Luar biasa Nah Itu Yang Kemudian Kita Kejar Spesial Itu Yang Disebut Koleh Pak Ketum Tadi Pak Doktor Saman Tadi Pak Rektor Sekaligus Itu Yang Kita Kejar Sesungguhnya Karena Itu Kita Tidak Mendapatkan Di Bulan Lain Nah Misalnya Pak Ekal Dan Teman-teman Yang Interaktif Tadi Kalau Kita Merupah Pilih Laku Kita Misalnya Karena Kita Belum Tahu Puasa Yang Mana Yang Bisa Mengantarkan Kita Menjadi Terbaik Kita Semua Tidak Tahu Puasa Yang Mana Yang Kita Mendapatkan Deraja Ketakwaan Nah Karena Itulah Berbuat Baik Terus Tanpa Ada Batas Karena Tuhan Juga Tidak Tahu Ikan Mana Yang Mengantarkan Kita Terbaik Nah Coba Menurut saya Bisa Merubah Tapi Perilaku Kita Kalau Tahun Lalu Puasa Tahun Lalu Ada Sesuatu Yang Kita Robah Dan Kemudian Kita Lanjutkan Sampai Tahun Ini Kita Tambah Lagi Misalnya Ada Kualitas Amalia Kita Ada Ibadah Ibadah Kita Yang Kita Robah Nah Saya Menghimbau Misalnya Tahun Ini Kita Robah Puasa Di Mana Mana Kita Bawa Al-Quran Di Celah-celah Kita Baca Al-Quran Sebagai Aplikasi Dari Di Bulan Sisi Ramadan Itu Karena Al-Quran Diturunkan Dan Kita Bisa Mendapatkan Salah Satu Keistimewaan Satu Kemuliaan Atau Salah Satu Spesial Itu Karena Di Bulannya Di Membaca Media Sosial Instagram FB Itu Paling Lama Dibandingkan Baca Al-Quran Kalau Ini Kita Robah Perilaku Amalia Ini Kita Robah Terbawa Dari Pengaruh Puasa Tahun Ini 2021 Dan Itu Luar Biasa Dan Itu Yang Kemudian Kita Bisa Perisai Hati Kita Tidak Iri Orang Tidak Sombong Tidak Puasa Ini Karena Dipuji Tidak Puasa Ini Karena Tak Misalnya Apalagi Tadi Pak Rektor Bila Kita Tidak Bisa Dalam Konteks Jasa Dia Saja Kita Jujur Saja Pak Ekal Kalau Kita Perhatikan Ibu Ibu Belanja Buka Puasa Itu Ekstrimnya Luar Biasa Pak Ekal Saya Kasih Gambaran Sedikit Ekstrimnya Kenapa Seolah Minimarket Dibawa Ke Meja Makan Dan Itu Kita Rasakan Pak Ekal Spear Market Toko Toko Kui Toko Lampas Ternyata Tidak Cukup Cucur Tidak Tidak Cukup Mulai Dari Cucur Semua Lagi Itu Macam Jenisnya Itu Tapi Begitu Air Masuk Satu Gelas Seolah Di Hadapan Kita Tidak Ada Itu Luar Biasa Hikmah Puasa Dan Ini Bisa Dirasakan Mungkin Mereka Yang Karena Hatinya Betul Betul Dekat Dan Allah Tiba Ada Puasa Karena Allah Bayangkan Kita Sadar Betul Ibu Ibu Ini Kalau Bayangkan Kita Kumpul Belanja Yang Tidak Habis Makan Pada Saat Buka Puasa Dan Kita Konfesional Dalam Ekonomi Itu Ekonomi Baru Bisa Muncul Belum Di Kulkas Kulkas Yang Tersimpang Rapi Yang Tidak Habis Dimakan Es Itu Luar Biasa Besok Belanja Hal Yang Sama Nah Ikat Bisa Pakai Kamera Kalau Cari Tau Ibu Belanja Insya Allah Minimarket Roti Dibawa Ke Meja Makan Dan Itu Kita Rasakan Betapa Eskrim Kita Itu Nah Itu Yang Jangan Nendam Lampar Ternyata Kita Bagian Maka Wajar Pakul Sembilan Mari Kita Bersihkan Hati Hati Menjadi Kunci Kita Banyakan Padahal Lampas Pangas Tidak Ada Lagi Bisa Tambah Lagi Itu Luar Biasa Padahal Tengah Hari Luar Biasa Orang Merasakan Dahaganya Seolah Di depan Itu Habis Dan Pada Saat Posisi Ibu Belanja Itu Bawa Hati Seperti Itu Hati Di Tengah Hari Tadi Itu Hati Di Tengah Tengah Yang Haus Tadi Itu Lalu Lampas Sampai Roti Coy Roti Bakar Roti Berapa Jenis Coba Yang Itu Di Bawa Ke Meja Makan Kita Seolah Nanti Pada Terutama Ini Demensinya Harus Di Rubah Ekstrim Ini Nah Kalau Itu Tidak Di Rubah Nanti Kita Masuk Dalam Kelompok Tadi Soal Kara Dendam Tadi Padahal Bayangkan Air Satu Galas Ada Kekuatan Baru Yang Luar Biasa Masuk Nah Itu Luar Biasa Terima Terima Kasi Baik Kalian Ibu Ibu Di Rumah Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Siapa Dimana Melody Di Tanah Raja Ya Melody Remaja Masjid Ya Iya Silahkan Melody Pertanya Ke Kedua Narasumber Baik Pak Narasumber Sebelumnya Saya Mau bilang Selamat Untuk Puasa Hari Ini Oke Pertanyaan Saya Seperti Ini Puasa Kan Pada Hakikat Sebenarnya Kita Melawan Hawa Napsu Dalam Bentuk Konteks Apapun Nah Lalu Bagaimana Kita Sebagai Seorang Millenial Melawan Ego Lapar Dari Rekan Rekan Kita Misalnya Saya kan Anak Kuliahan Gimana Saya Sebagai Orang Yang Berpuasa Melawan Ego Lapar Milik Teman Saya Di Kampus Padahal Kan Kita Lagi Puasa Jadi Kita Harus Melawan Segala Hawa Napsu Yang Kita Punya Lalu Bagaimana Saya Harus Menghadapi Seperti Itu Kan Ya Namanya Menahan Tapi Kita Kan Juga Kita Memisiakan Nah Seperti Apa Saya Harus Menghadapi Ego Melodi Melodi Terima kasih Atas Pertanyaannya Oke Langsung Saja Ditangkapi Oleh Ketua MUI Maluku Utara Terima Kasih Adinda Melodi Melodi Di Tanaraja Mas Sudah Dimana Tidak Tidak Oh Sudah Oh Sudah Ya Ini Kita Sambung Tadi Apa yang Dikemukakan Oleh Pak Kandul Tadi Sesungguhnya Wasa Ini Intinya Adalah Kita Mengendalikan Hawa Napsu Jadi Napsu Yang Tadinya Mungkin Napsu Lalu Mabisuknya Itu Yang Lebih Kencang Ya Kita Mengharapkan Mengharapkan Kela Lapsu Mukma Inna Yang Mengajak Kepada Kebaikan Nah Tadi Konteksnya Misalkan Kita Ini Kan Konsum Tidak Di Pasar Kita Beli Apa Kita Beli Semuanya Kita Maunya Beli Semua Gitu Karena Posisi Lapar Nah Tapi Ketika Kita Minum Air Sampai Di Rumah Ibu Ibu Kasih Sudah Kali Kita Makan Minum Air Sudah Kanyang Artinya Sebenarnya Hidup Itu Fatamar Wana Gitu Yang Kita Kumpulkan Sesungguhnya Sedikit Saja Gitu Kira Itibar Yang Lain Sesungguhnya Juga Kalau Kita Kumpulkan Semua Gitu Nah Sama Seperti Puasa In Sesungguhnya Mengejarkan Kita Bagaimana Kita Benar Mengendalikan Hawan Ya Terutama Kita Mengarah Kepada Nafsu Mutma Ina Nafsu Yang Baik Nah Kita Tidak Memusuhi Nafsu Kalau Nafsu Kita Memusuhi Bahaya Juga Tapi Mengendalikan Nah Konteks Yang Lain Adalah Seperti Yang Tadi Ditanyakan Bahwa Dimana Dengan Di kampus Saya Kira Semakin Orang Itu Tertantang Ya Semakin Tertantang Dengan Lingkungan Dengan Kondisi Di kampus Sebagainya Mungkin Dia Lihat Teman Tidak Puasa Ya Atau Bicara Bicara Yang Tidak Enak Didengar Karena Itu Sesungguhnya Membatalkan Puasa Kalau Kita Membicarakan Orang Lain Tapi Dia Menahan Biri Untuk Tidak Larut Dalam Kondisi Itu Jadi Dia Tidak 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 Larut Dalam Itu Sesungguhnya Nilai Puasa Tertinggi Dia Termasuk Orang Yang Paling Tertinggi Kenapa Dalam Hal Ibadah Kenapa Karena Di saat Kondisi Yang demikian Dia Bisa Menahannya Kalau Beda Dengan Orang Yang Dalam Masjid Ya Gitu Ya Dia Berzikir Sebagainya Tidak Tidak Tantangan Situ Gitu Ya Dia Hingga Memuluskan Ibarat Sesuatu Tinggal Mulus Kita Laksanakan Tapi Yang Ada Di Tengah Kita Misalkan Tidak Di Masjid Di Kondisi Itu Tapi Dia Bisa Berdakwah Dengan Dirinya Sendiri Misalkan Oh Itu Lu Biasa Nah Karena Itu Saya Himba Melodi 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 Ini Dakwah Yang Luar Biasa Anda Nikmati Dakwah Itu Tentangan Semakin Tentangan Luar Biasa Anda Mendatakan Rahmat Yang Luar Biasa Dari Teman Teman Yang Lain Karena Itu Sesungguhnya Puasa Ini Banyak Pundi Pundi Amal Yang Kita Coba Untuk Kumpulkan Nah Pundi Pundi Amal Inilah Kita Saring Semua Semuanya Satu Yang Menjadi Diat Dan Kita Adalah Mudah Mudah Kita Menjadi Manusia Yang Jadi Orang Orang Saya Kira Mudah Terjawab Melodi Tanah Raja Iya Jadi Pak Ekal Memang Kita Memang Setarakan Dua Hal Dalam Posisi Yang Sama Kita Ingin Kenapa Disuruh Kita Sambut Ramadhan Dan Ada Ruang Ruang Yang Kita Tutup Misalnya Karena Ada Sistem Yang Kita Tutup Dengan Bagus Ada Kondisi Lingkungan Masyarakat Lingkungan Rumah Lingkungan Dimana Kita Berada Kita Menyusun Rapit Misalnya Misalnya Pak Ekal Kalau Pagi Orang Sahur Abis Tau-tau Makanannya Masih Di Atas Meja Misalnya Ini Kan Ruang Yang Masih Terbuka Anak Yang Tadi Puasa Makan Atas Meja Kan Boleh Jadi Bukan Cuma Siapa Saja Karena Tadi Pak Ketua Mui Bila Kita Tidak Musuh Kita 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 Taklukan Dia Kalau Melihat Sistem Yang Terbuka Begitu Melihat Lingkungan Yang Terbuka Di Atas Meja Masih Ada Panada Masih Ada Seribu Satu Macam Saya Kira Memberikan Ruang Kita Bekerja Itu Memberikan Ruang Masih Ada Kotak Di Dalam Kamar Dia Sendiri Itu Memberikan Ruang Bisa Bekerja Maksimal Di Disitu Yang Kedua Kita Kunci Hati Bagaimana Hati Bekerja Maksimal Untuk Mengunci Semua Itu Saya Kira Memang Apa Disampaikan Pada Tadi Luar Biasa Kita Tidak Bisa Puasa Kalau Kemudian Kualitas Puasa Kita Kandilikan Mengurung Diri Itu Tidak Mungkin Kualitas Deraja Tidak Sama Kalau Kita Cuma Dalam Kamar Berkuru Misalnya Saya Ngaji Saya Jikir Tidak Usah Membangun Relasi Sosial Juga Tidak Bagus Karena Demisi Kehidupan Beragama Itu Ada Demisi Dengan Tuhan Demisi Dengan Kemenusiaan Tadi Mampu Kita Kandilikan Karena Itu Ibu Adina Maluri Saya Kira Mari Moderat Kita Moderat Beragama Saya Lihat Sudara Saya Makan Minum Di hadapan Saya Biarkan Saya Makan Minum Mungkin Dia Tidak Berpuasa Karena Sarat Ujurnya Tidak Berpuasa Apalagi Kalau Bukan Sudara Agama Kita Misalnya Biasanya Kita Lihat Ada Satu Meja Dia Puasa Silahkan Dia Puasa Dia Carlota Silahkan Dia Lingkungan Sudah Terlanjut Seperti Itu Bagaimana Kita Menghadapi Dengan Cara Tadi Kita Menyikapi Dengan Moderat Beragama Kita Tidak Ekstrim Kita Terpuasa Terjadi Manusia Sudangan Dikafir Sudah Itu Kan Ekstrim Kita Tidak Bisa Boleh Jadi Puasa Kita Tidak Arti Apa-apa Lagi Karena Kita Sudah Mencelah Orang Kita Sudah Mencimbir Orang Kita Sudah Memusuhi Orang Kita Sudah Menganggap Orang Tidak Baik Lagi Padahal Tentu Juga Itu Tapi Kita Tetap Moderat Ayo Kita Sama-sama Belajarnya Meskipun Anda Tidak Puasa Saya Puasa Silahkan Saya Puasa Ditaruh Apati Di Atas Saya Saya Tetap Mengendalikan Masa Puasa Itu Hakikat Pengendalikan Karena Itu Saya Mengajak Melodi Adina Mari Kita Moderat Beragama Di Dalam Karakter Kita Tidak Ekstrim Karena Lampu Ekstrim Tidak Bagus Sesungguhnya Yang Tadi Saya Kasih Contoh Ibu Belanja Itu Bagian Ekstrim Dia Tidak Bisa Belanja Satu Kui Saja Dia Tidak Bisa Bikin Taksir Suami Saya Suka Kui Ini Anak Saya Kui Ini Sehingga Jenis Kui Itu Satu Misalnya Tidak Pasti Beragam Jenis Dan Itu Pasti Mubajir Nah Itu Yang Salah Satunya Tidak Mampu Menakurkan Hati Kita Nafsu Kita Di Dalam Melakukan Ibadah Kuasa Nah Sekirah Itu Baik Terima Terima Kasih Pak Kekan Luki Maluku Utara Dan Mudah-mudahan Terjawab Melodi Di Tanah Raja Tak Terasa Waktu Kita Hampir Beberapa Menit Lagi Sudah Satu Jam Obrolan Bersama Kedua Narasumber Dan Saya Memberikan Kesempatan Keterakhir Kepada Kedua Narasumber Untuk Memberikan Kolosis Stigmen Terkait Dengan Tema Marhaban Ya Ramadan Kepada Siapa Dulu Terima Kasih Pendengar Yang Berbahagia Peberolan Ramadan Di Pagi hari Yang Luar Biasa Ini Memang Sesungguhnya Ramadan Ini Bulan Yang Menjadi Spesial Yang Dinantikan Oleh Semua Umat Di Dunia Terutama Umat Islam Nah Karena Menjadi Spesial Dan Spesial Lagi Adalah Orang Memanfaatkannya Dengan Baik Maka Saya Menghimbau Kepada Kita Semua Terutama Diri Saya Sendiri Satu Ya Memanfaatkan Betul Ramadan Pemanfaatannya Adalah Diantaranya Kita Menjalankan Sesuai Dengan Sunnah Ajaran Rasulullah Mungkin Disana Kita Menemukan Sudara-sudara Kita Yang Dengan Segala Keterbatasan Ekonominya Ya Tidak Perlu Kita Harus Disuruh Orang Lain Dengan Sukarela Kerelahan Hati Kita Bahwa Kita Memang Tidak Sesukup Dengan Orang Lain Tetapi Rasanya Terlalu Tidak Miskin Kalau Kita Memberikan Kepada Orang Lain Ya Kita Berikanlah Membagi Itu Kepada Orang Lain Mudah-mudahan Dengan Itu Bisa Menambah Nilai Ibadah Itu Yang Kedua Memang Badan Kita Terasa Berat Dan Kadang Malas Ketika Kita Selesai Puasa Selesai Buka Puasa Tetapi Lawan Itu Ya Harus Ringankan Badan Kita Jangan Sampai Karena Itu Kita Lalai Dalam Beribadah Kita Harus Fokus Kepada Tujuan Kita Bahwa Harus Kita Memanfaatkan Semaksimal Mungkin Ibadah Puasa Di bulan Suci Ramadhan Ini Dengan Ibadah Ibadah Yang Lain Karena Itu Harus Konsisten Dan Istiqamah Dalam Menjalankannya Dengan Badan Yang Berikutnya Adalah Memanfaatkan Waktu Waktu Memanfaatkan Semaksimal Mungkin Terutama Ketika Kita Punya Niatan Bahwa Satu Bulan Ini Saya Harus Hatam Dua Atau Tiga Kali Misalkan Niat Kita Terus Tenamkan Dan Kita Kejar Betul Itu Saya Yakin 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 Percaya Dalam Satu Hari Kalau Empat Jam Kita Sungguh Sungguh Untuk Mengaji Maka Sekitar Empat Sampai Lima Jujus Kita Harus Habiskan Kalau Cepat Kita Bacanya Maka Yakin Dan Percaya Dalam Sepuluh Hari Kita Sudah Bisa Hatam Dua Tiga Kali Ya Dan Kalau Bayangkan Dalam Satu Bulan Jangan Banyak Sepuluh Kali Saja Kita Hatam Ya All Luar Bahasa Ya Kita Niatkan Dengan Hatam Itu Kita Pasal Kurang Kita Niatkan Mungkin Kita Niatkan Alhamdulillah Kita Kita Niatkan Guru-guru Kita Yang Menjadi Pioner Ya Dalam Hidupnya Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya Baik Ramadhan Itu Mahal Sesungguhnya Karena Itu Mari Kita Perisai Ramadhan Ini Dengan Memperbanyak Juga Kepada Memperbanyak Salat-salat Sunat Memperbanyak Sadakah Memperbanyak Berbagi Agar Melengkapi Ibadah Puasa Kita Yang Pertama Itu Yang Kedua Saya Sebutkan Ramadhan Itu Seperti Bunga Langka Yang Mekar Setahun Sekali Dan Pada Saat Kita Resap Kemekarannya Itu Dia akan Hilang Dan Berjumpa Setahun Kemudian Karena Mari Kita Manfaatkan Kita Juga Tahu Persis Menahan Lapar Dan Hau 51% Sesungguhnya Dari Kewajiban Saat Orang Menahan Atau Berpuasa Di Ramadhan 95% Sisanya Adalah Bagaimana Dekat Dengan Allah Kata Mari Kita Kuatkan Sujud Kita Kepada Allah Insya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Wa Assalamualaikum Wa Pendengar Yang Ada Di Rumah Tak Terasa Sudah Satu Jam Kita Kami Dari Prima Demi Maluk Utara Membersamai Anda Dalam Program Obrolan Jumat Mubarak Insya Allah Konten Ini Atau Siaran Kami Ini Kami Akan Upload Di Youtube Di Prima DM Imalut Silahkan Jika Anda Ingin Menonton Kembali Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Kedua Narasumber Yang Memang Sangat Luar Biasa Yang Pertama Kepada Pak Kiai Haji Sarbin Sehe SAG MPDI Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Dan Yang Kedua Kepada Pak Dr. Haji Samlan Ahmad MPD Selaku Rektor IA Yang Terkata Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara Terima Kasih Banyak Insya Allah Kita Bisa Bertemu Kembali Di Obrolan Jumat Baparak Yang Akan Datang Dan Kami Dari Prima DM Maluku Utara Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Kedua Kepada Narasumber Dan Kepada Para Pendengar Yang Ada Di Rumah Insya Allah Kita Akan Bertemu Kembali Di Jumat Yang Akan Datang Dengan Topik Yang Masih Sama Seputaran Ramadan Insya Allah Dengan Narasumber Narasumber Yang Akan Kami Hadirkan Di Program Obrolan Jumat Mubarak Bersama Dengan Prima DM Maluku Utara Saya Muhammad Haikal Dapitan Mohon Pamit Dari Ruang Dengar Anda Wa Kepada Syahidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh